Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV ya Kejar TV bagi ini akan membagikan informasi penting sekali teman-teman semuanya jadi sebab Bagaimana informasi pentingnya itu yaitu kita ketika ingin membuat sebuah channel YouTube kadang itu bingungnya kategori seperti apa yang mau dibuat video seperti apa yang mau dibuat gitu kan Nah Nah jadi teman-teman bisa gunakan teknik namanya ATM juga amati tiru modifikasi dalam artian kita mengambil inspirasi dari video orang tersebut gitu jadi enggak videonya kita ambil kita comot kita masukkan ke editing kita lalu kita apa enggak tapi kita mengambil inspirasinya gitu Nah jadi ada sebuah website itu namanya sosialblad.com nah jadi di sosialblad.com ini teman-teman bisa mencari informasi informasi-informasi yang sangat-sangat berharga sekali kalau dulu ini ada namanya bagian MCN nya tapi karena perubahan monetisasi yang terjadi dan karena ada permasalahan di pengiklannya gitu kan Nah akhirnya berubah semua berubah total akhirnya semuanya dimonetisasi dengan persetujuan dari YouTube ya kalau dulu itu kalau udah apa kita ajukan langsung approve satu jam kemudian langsung approve tapi semenjak kalau nggak salah dua tahun atau satu tahun setengah ini udah dirubah jadi monetisasi itu harus persetujuan dan bahkan untuk monetisasi itu lama ya kadang ada yang sebulan ada yang dua bulan tiga bulan dan kalau beruntung bisa empat hari ataupun satu hari teman-teman semuanya nah jadi kita lihat bagian sini di sini penjelasannya itu sosialblad di sini kita lihat menunya top list jadi teman-teman bisa melihat YouTube chat YouTube chatnya ya 50 youtuber di dunia 100-500 dan ini ini youtuber populer dina countriesnya mitop di United State in YouTube Kingdom Australia dan bahkan Indonesia juga bisa kita lihat siapa si subscriber terbanyak siapa yang paling banyak upload videonya siapa yang paling banyak filmnya bisa kita lihat di sini teman-teman semua dan ini ada YouTube top kategoris nah ada ini yang yang aku bilang jadi teman-teman semuanya bisa mengambil berinspirasi dari sini nah ini kayak misalnya auto vehicles komedi education entertainment film gaming gitu kan science teknologi so nah sampai travel nah misalnya kita mau lihat yang how to style ya how to style itu kan ibaratnya kita cara-cara jadi biasanya kalau cara-cara ini orang nontonnya itu dari awal sampai habis gitu karena kalau misalnya enggak terpenuhin kan caranya susah yuk nah disini ini ada gekir ada kerajinan 5 menit Nah kita bisa lihat jumlah uploadnya itu 1965 subscribe-nya itu 8,51 nah kita coba lihat di sini ya kerajinan 5 menit nah disini jumlah subscribernya banyak ini video filmnya udah 1 miliar kayaknya ya channel tipe-nya how to nah teman-teman bisa ambil di sini ini jadi bukan ambil videonya maksudnya ya tapi teman-teman bisa ambil inspirasi dari sini gitu teman-teman bisa lihat di sini Oh ini bagus nih kita buat channel ini tentang craft gitu kan nah disini bisa lihat kita lihat dulu videonya ini ada suzer feature detail feature book dan kita lihat kerajinan kerajinan 5 menit kita langsung kunjungi aja ya kerajinan 5 menit kita cari di YouTube ya YouTube kerajinan 5 menit nah nah jadi kerajinan 5 menit nah ini dia ya kerajinan 5 menit sama kan jelas sama di sini bisa lihatnya kalau kita mau lihat penghasilannya ini bisa kita lihat juga tapi ini adalah estimasi biasanya ya estimasi ini jauh diatasnya lagi penghasilan orang ini jadi semuanya itu kan rata-rata Nah sepertinya kita lihat video yang bagian videonya nah bagian videonya ini 24 kerajinan luar biasa untuk pecinta peliharaan nah teman-teman bisa-bisa mencontohnya gitu kan jadi aku buat kerajinan seperti ini juga gitu dibuat sendiri tapi bukan berarti kematian ambil yang ini kalau upload di channel ndak jangan jangan diambil bahaya bisa copy nah disini kan teknik-teknik nah teman-teman bisa lihat lagi kalau misalnya mau lihat yang banyak filmnya most popular short by most popular kemudian teman-teman lihat di sini nah ini ada 44 m 44 juta yang nonton jadi 21 kegiatan musim panas yang menyenangkan nah jadi seperti itu ini gampang ya Nah begitu juga dengan channel channel yang lainnya gitu teman-teman mau pilih yang mana inspirasinya musik kah non-profit kah jadi gaming kah dan lain sebagainya jadi selamat membuat channel YouTube dan mendapatkan inspirasi terbaik untuk channel teman-teman semuanya sampai jumpa dan terima kasih kalau bermanfaat bagikan kepada orang lain dan jikalau tidak ya like dan subscribe serta berkomentar lagi bahwa sampai jumpa terima kasih selamat menikmati